Halo guys, balik ke channel gue, Brian Vlog Nah jadi hari ini gue bakal bikin vlog lebih ke review Worth it atau enggak beli Genix yang baru ini Yang tipe Key Hybrid Modelista Dan ini harganya di kisaran 620 jutaan Nah jadi langsung aja kita bahas Pertama soal desain ya Nah buat desain menurut gue Buat harga segitu masih relatif masuk lah ya Soalnya emang desain juga ini Kalau yang Modelista kan ada body kit Ada fog lamp Terus Relaknya juga udah cakep tuh Jadi dari pinggir juga cakep Dari belakang juga cakep Jadi menurut gue untuk masalah desain tuh masih Masih kayak Masuk akal lah buat harga segini gitu kan Nah terus Apa sih yang spesialnya tuh Yang pertama tuh karena ini hybrid ya Pastinya karena ini hybrid Jadi yang pasti lebih hemat bahan bakar Ternyata juga lebih enak nih Nah soal fitur Ini banyak banget ya Kita lihat di bagian depan dulu nih Nah buat disini Carpetnya ada Modelista Nah Buat masalah Head unit Ini udah gede banget ya Ini udah Apple CarPlay Semua pokoknya udah Terus di bagian Kayak gini-gini tuh Lebih didetailin ya Banyak Charging port gitu-gitu Nah disini juga Udah lengkap ya Kalau masalah kayak Parking Parking apa Apa Brake hold Terus Electric parking brake Terus drive mode EV mode Ini semua udah ada semua Sebagian ini udah pedal shift ya Kalau yang tipe keci Terus lampu auto Ini udah Toyota Safety Sense juga Jadi lebih Ya intinya ini tuh Hal-hal yang basicnya lah Yang ada di Innova Genix ya Jadi Gak akan gue bahas Lalu detail fiturnya Karena yang banyak banget Dan gue suka tuh Sini tuh Banyak detail-detail Kayak USB Slot Ya apa Ini nya tuh Type C Nah lanjut ke bagian belakang Nah ini dia nih Spesialnya Buat Genix yang tipe Key Modelista ya Nah jadi Ini ada ambient slide Ini cepet Cekap banget Ambient slide-nya tuh Sekini panjang Sandrovia juga panjang Depan ke belakang Ini ada Ada Apa Ada layar juga Kiri-kanan Nah ini Mesti plastikin Terus ke bagian ini Jog itu ada captain seat Juga Asanya juga jadi triple zone Disini ada lagi Nah Jadi ini Untuk di belakangnya tuh Ini amres semua Ada semua Dan ininya Udah elektrik Bagian buat Sendirian kakinya Jadi Pastinya lebih nyaman ya Kalau buat jalan jauh Dan lain-lain Ini pasti lebih nyaman Jadi Menurut gue Buat harga segini tuh Gak sama sekali Kemahalan lah Buat apa yang bisa kalian Rasain dalam mobil ini Dari mulai Berkendara Dari mulai duduk Dari mulai ngerasain Semua tuh emang enak banget gitu Dan karena ini hybrid Jadi pastinya Ini mobil Hemat bahan bakar banget ya Sini juga lampu semua Mas di kiri kalian Masih ada Airbag juga banyak Jadi Overall ini mobil Kortit sih Buat harga 600 jutaan ya Kalau ini kan Setaranya sama mungkin Fortuner ya Sama Fortuner Fortuner tuh Fortuner tuh Menurut gue Exterior doang sih Yang menang ya Soalnya bagi interiornya Kayak biasa aja lah Nah Bagas juga elektrik Kita lihat bagasanya ya Nah ini bagasnya juga Gede banget Jadi Ini tuh Tiga seater juga Cuman Karena depannya tuh Captain seat Jadi gak bisa bawa banyak orang nih Tengahnya Jadi Kayak gini lah Jadi overall Buat kalian yang mau beli Innova Genix tuh Worth it banget lah Apalagi ambilnya yang langsung Tipe key Atau tipe via hybrid Karena kalo beli yang beli sini kan Sayangnya Gak ada perbedaannya lah Kalo beli yang ini kan Kayak emang jauh banget Beda langsung dari Dari V ke key Atau dari G ke key Itu kan jauh banget gitu Kayak jadi Segitu aja Mengenai Worth it atau enggaknya Kalo kalian emang Lebih demen nyari Exterior gitu Ya Mending beli Fortuner ya Kalian bisa cari 28gr Juga dapet gitu Cuman kalo kalian lebih cari ke Rasa berkendara Terus Lebih ke nyari Fitur Lebih ke nyari Soal efisiensi bahan bakar Itu menurut kalian Dengan ambil Toyota Genix Oke thank you guys